Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa khawatir robos saat hujan angin menerpa Sebuah papan reklama di Jalan Pondok Kopi, Jakarta Timur Ditertibkan petugas gabungan Pemprov DKI Jakarta Selain mengantisipasi cuaca ekstrim, penertiban dilakukan Karena papan reklama ini juga tidak memiliki izin resmi Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Penalanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta di Supemprov DKI Jakarta Menertibkan sebuah papan reklama berukuran besar Di Jalan Pondok Kopi Raya Durian Sawit, Jakarta Timur Satu mobil keren dikerahkan untuk merobohkan papan reklama berukuran 6x4 meter ini Selain tidak memiliki izin, penertiban dilakukan untuk mengantisipasi robohnya papan reklama akibat cuaca ekstrim Kegiatan pada malam hari ini yaitu pelaksanaan penertiban reklama yang ada di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Durian Sawit Hal-hal yang pertama adalah adanya laporan masyarakat dalam bentuk CRM Yang masuk panggungan Pemprov DKI Jakarta Dan yang kedua adalah Reklama ini memang tidak berizin ya Sehingga diperlukan upaya penertiban Yang ketiga adalah Terkait dengan situasi dan kondisi cuaca Yang ada pada bulan-bulan ini Dimana bulan ini sering terjadi hujan Kemudian angin Sehingga dikhawatirkan Reklama tersebut meroboh Setelah dirobohkan, petugas kemudian memotong kerangka papan reklama Untuk dibawa dengan menggunakan truk Kontributor, Elisinta TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain Puluhan paket sembako, pakaian, dan makanan siap saji Diserahkan ke warga korban kebakaran di Kebonjeruk, Jakarta Barat Diharapkan bantuan ini bisa meringankan duka warga korban kebakaran Sebanyak 30 paket sembako, pakaian, dan makanan siap saji Diberikan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat Puluhan paket sembako ini diserahkan secara langsung oleh Kapolsek Kebonjeruk, Kompol Selamat Triadi Kepada para warga di lokasi tempat pengungsian Meringankan beban keluarga dan bisa bermanfaat buat keluarga Tentunya kita juga berpesan kepada warga masyarakat agar selalu berhati-hati Untuk jangan sampai terjadi kebakaran Ini adalah musibah yang harus kita hadapi bersama Karena warga kita susah tentunya kita bisa membantu kita bangku Untuk meringankan beban mereka Yang kita bagikan adalah sembako, ada beras, ada minyak, dan lain-lain Ini bentuk empati pori kepada warga yang berdampak daripada kebakaran Selain memberikan bantuan, Kapolsek juga meninjau langsung lokasi kebakaran Diharapkan pemberian bantuan ini dapat mengurangi duka para warga korban kebakaran Fadhil Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Iya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeffrey Aldino, wakili kurang bertugas, pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton